Intro Sebanyak 65 anggota Paski Braka, 4 pengawal, dan seorang komandan pasukan dikukuhkan oleh pemerintah kota Solo di lapangan kantor Balai Kota Kamis Pagi. Pengukuhan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelaksanaan upacara pengibaran bendera pada detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus mendatang. Wali kota Solo, Zul Elfian Umar berharap pengibaran bendera nanti bisa berjalan dengan hikmat dan lancar. Pengukuhan terhadap pasukan pengibar bendera. Alhamdulillah mereka sudah berkuti pelatihan, pelatih-pelatih yang memang hebat untuk itu. Dan mereka sekarang sudah siap. Sekarang waktu saja kita kukuhkan. Mudah-mudahan kita berlaku bersama-sama, semoga mereka lancar nanti dalam pelaksanaan pengibaran bendera pada penaikan bendera dan juga pada acara penurunan nanti pada tanggal 17 Agustus. Sementara itu, pelatih Paski Braka mengatakan bahwa seluruh anggota Paski Braka yang akan bertugas saat pengibaran bendera sudah siap secara fisik dan mental. Anggota pengibar bendera terdiri dari perwakilan siswa dan siswi dari sekolah-sekolah menengah atas yang ada di Solo. Mereka telah melakukan latihan selama 14 hari. Kami sebagai selaku pelatih melaksanakan latihan dengan anak-anak perwakilan dari seluruh SMA yang ada di Kota Solo untuk kegiatan latihannya lebih kurang 14 hari. Jadi kami latihan dari pagi jam 6 masuk, jam 6 sore juga keluar. Harapannya setelah nanti anak-anak kami menjadi Paski Braka dan Purna menjadi duta-duta di sekolah untuk mencari bibit-bibit adik-adiknya. Salah seorang anggota pasukan pengibar bendera mengakui sangat siap untuk melaksanakan tugasnya pada upacara detik-detik proklamasi nanti di Solo. Siap, tentunya terdapat sukaran buka dalam diri saya dan teman-teman saya. Terutama dalam melaksanakan pelatihan selama kurang lebih 2 minggu. Selama pelatihan 2 minggu ini kami dilatih sangat-sangat baik sekali. Tentu, karena pada hari Sabtu 17 Agustus 2020, merupakan tugas yang sangat-sangat berat bagi kami semuanya. Tetapi kami harus siap secara fisik, secara mental, secara hati, nurani setelah dikukuhkan. Menurut rencana, kegiatan upacara bendera peringatan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus nanti akan dilaksanakan di lapangan berdeka pusat kota Solo. Garnadi, melaporkan dari Solo.